Nasib nahas dialami rombongan wisatawan asal Desa Pusponegoro Kecamatan Musuk Boyolali saat berwisata ke Muara Sungai Serang, Pantai Gelagah, Temon, Kulonprogo, Yogyakarta. Ada empat warga Desa Pusponegoro yang hanyut pada Rabu 5 Januari sore. Dua orang selamat, satu meninggal dunia, dan satu korban masih dalam pencarian. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Solo ada Tri Widodo di sana. Halo Tri Widodo. Halo Firda dan Tribun News dimanapun Anda berada. Tri Widodo bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi hilangnya hanyutnya 5 orang ini? Ya dapat saya informasikan dari Boyolali bahwasannya rombongan wisatawan yang berasal dari 15 orang yang berasal dari Dukuh, Jelbong, Desa Pusponegoro Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali ini pada kemarin Rabu tanggal 5 Januari melakukan kegiatan wisata di Pantai Gelagah, Kulonprogo, Yogyakarta. Nah saat itu 4 dari 15 rombongan ini menyebang ke sebuah muara atau sebuah delta di sungai tempat pertemuan arus antara arus sungai dan laut selatan. Nah saat akan kembali sekitar pukul 5 keempat orang ini ternyata air di pertemuan arus tersebut sudah tinggi dan arusnya cukup deras sehingga keempat korban atau keempat warga ini terhanyut dan akibat terhanyut dua orang dinyatakan selamat dan satu ditemukan dalam kondisi meninggal dan serta satunya lagi dalam upaya pencarian. Namun satu korban yang dalam upaya pencarian tersebut baru saja saya mendapat info jika korban sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia firda. Terima kasih. Bisa Anda informasikan bagaimana kondisi dari korban yang selamat saat ini? Ya dua orang dari empat korban hanyut di Pantai Gelagah ini saat ditemukan dalam kondisi selamat namun saat itu kondisinya kurang begitu baik setelah dilakukan, ditenangkan di rumah sakit keduanya berhasil sembuh. Sedangkan yang dua, yang satu ditemukan kemarin sesaat setelah kejadian dalam kondisi meninggal dan yang satu korban yang yakni yang berinisial air ini baru saja ditemukan dia merupakan seorang adik perempuan yang berusia 9 tahun firda. Berarti saat ini empat korban sudah ditemukan begitu. Bagaimana kemudian kesaksian dari para korban selamat ini? Triwudodo. Ya saya tadi sempat mendatangi rumah duga yang berada di Jumbo Jembong Desa Pusporangga Kecamatan Sepulali dan menanyai kepada salah satu rombongan yakni Pak Deng yang bernama Mas Tarjo dimana saat kejadian dia tidak melihat secara pasti namun berdasarkan informasi dari sana keluarganya saat itu keempat korban ini yang merupakan adik dan keponakannya tersebut mau kembali ke tepi atau kembali ke tempat kumpul dimana saat itu keempatnya itu menyebrang ke sebuah delta sungai atau pertemuan arus di antara sungai Serang dan Pantai Gelagah itu. Nah saat kembali air tiba-tiba saat itu sudah pasang dan arus air sudah cukup jelas sehingga mereka terhanyut ke dalam air laut. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo Triwudodo atas laporan Anda dan tadi Tribuner Triwudodo juga sudah menghibur keterangan dari Pak D Korban bernama Sunarjo. Berikut liputannya untuk Anda. Terus makin ke dalam terus ada ombaknya tinggi arus baliknya dia nggak kuat nahan masuk gitu nggak bisa ini nggak bisa balik yang nggak bisa renang nggak bisa balik terus yang bisa renang bisa balik Bisa renang itu eh sponakan satu itu eh sampai dua itu sponakan dari biaya istri itu terus sama Pak Ismati sendiri yang bisa renang Pak Ismati sendiri bisa renang Pak Ismati itu masuk ke pantainya itu berempat atau bermasuk ke pantainya itu sebenarnya yang di pinggir-pinggir itu semua masuk tapi kan di pinggir-pinggir kan ada anak kecilnya itu nggak masalah terus yang masuk agak ke dalam itu ya empat orang Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton